Berpujudan dapat keupatan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, itu sangat-sangat menyentuh masyarakat. Kenapa? Dari kegiatan mahasiswa ini kami, kebetulan ada dari KKBM, bekerjasama dari forum rektor itu. Dari KKK, dari kesehatan yang terus menerus memberikan keperluan, replikasi, dan juga makanan sehat. Kami memperkenalkan dan akan memberikan ke petani, ini dua floretas. Floretas yang terutama adalah floretas. Ya, terlaksananya itu, namanya pertama, yang menjadi tugas kita sebagai instansi yang menangkan stunting, yaitu memaksimalkan, apa namanya, tupuksinya yang berkata dengan menangkan stunting. Terutama aksi konferensi, 8 aksi konferensi kita berharap itu nanti betul-betul jalan. Di 3 kota-kota, seperti itu nanti. Stunting itu, setiap persenangan kita tidak punya data khusus ya, tapi kita harus survei. Kalau survei kan setiap tahun tidak keserahkan, jadi ini kan belum ada, baru lagi mulai survei ini. Jadi untuk mempunyai ini, belum bisa kita ukur kenapa ada survei itu. Kecuali, kalau PPGM juga belum diakui sebagai data penasekonal. Kita hanya, kita gunakan hanya data intervensi saja kalau PPGM. Tapi yang jadi ukurkan kan data SSGI. Tapi tahun ini, insya Allah tidak lagi SSGI, tapi baru, apa, merupakan namanya, SKI. Survive Kesehatan Indonesia. Tapi dalamnya nanti ada stunting, seperti itu nanti. Kalau angka terakhir, Pak? Angka terakhir kita ini sekarang di 27,7 persen. 27,7 persen. Sebelumnya 2021, 30,2 persen. Jadi ada penurunan 2,2 persen. Dan targetnya, Pak, di tahun ini? Sebenarnya target kita kalau mau ikut apa, ikut target arah 40 persen, 14 persen di 2024. Tapi yang kita berharap di 2024 kita di bulan 20 persen lah, menimak. Kenapa? Artinya karena menurut BHO itu, apa namanya, batas turkansi statik itu di bawah 20 persen. Kita berharap soltar ini bisa di bawah 20 persen lah di tahun 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.